Jika kamu sering mengeluh, sebenarnya kamu belum siap mendapatkan rezeki yang besar. Orang yang selalu mengeluh itu karena tidak pernah bersyukur. Coba kamu bandingkan dengan orang lain. Kamu itu lebih mending dibandingkan dengan orang lain. Jadi apakah salah itu mengeluarkan unang? Boleh. Tapi kalau selalu, 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 uang susah nggak ngenduk. Emangnya kamu tahu yang menderita dalam hidup ini? Benar nggak sih? Singrungo ini sumpek ya segel. Pisang pindah rapopo dijarjannya ngelama, gitu loh. Prinsipnya orang adalah boleh mengeluh. Tapi bukan berarti sedikit-sedikit mengungkapkannya. Uang singrungo ini rewel karena ini. Mulia nggak ngarek koper. Macau nggak boleh bawa kini santrawe. Macau nggak boleh. Betul. Betul. Jadi intinya adalah, kalau kamu mengeluh, mereka semakin ingin menyakitimu. Nggak seneng diaret koper. Bener nggak? Kalau kamu masih butuh uang, berjuang. Dan katakan pada diri sendiri, saya akan menundukkan majikan sampai dia tidak bisa mencari penggantiku. Oh, gitu ya. Bukan didoni terus marne digolainnya dupong. Ini kayak guduk, dong. Lah iya, tapi didongaknya. Didongaknya lain. Ya? Jadi, nggak usah itu. Nggak usah. Berpikir yang aneh-aneh. Ini adalah Hongkong. Kuek kuat dijalani rakwan garek koper. Kalau gelosor-gelosor. Oke? Jangan garek koper. Nggak usah, garek koper. Iya, berdoa no. Nek, kamu selalu berpikir yang aneh-aneh. Istifah, duk. Maringono utegnya di lost goal. Oh, iya, iya. Ya? Semangat sukses, tak tunggu, gue. Oke, iya, iya. Kurang 9 bulan sih nggak lama sih di sini. Nggak lama. Dongane dikuat, nih. Dan katakan pada diri sendiri, kamu harus bisa menundukkan majikan sampai majikan tidak bisa melepaskanmu. Itu baru I love you. Ya? Kamu pasti bisa. Semangat. Iya, makasih ya, Miss. Iya, love you. Memang seperti inilah kehidupannya pada kenyataannya. Sopo menaiksi telepon gitu. Halo? Pas apa pere? Halo? Woi. Kenapa, dok? Ini saya yang ingin menundaftar di sini.